Hai nah seperti ini teman-teman akhirnya mati toh karena rumah yang Hai kelembabanya kurang atau terlalu kering sehingga membuat Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Belandong Elip kali ini kita akan memasang mesin mix maker Oh di dalam rumah burung cuman sebelumnya kita persiapkan dulu di bawah agar nanti ketika masuk kandang kita tinggal bermasang dan tidak terlalu berlama-lama di dalam kandang eh ini ada beberapa bak yang akan saya gunakan untuk tampungan air agar nanti tidak terlalu cepat ngisi air untuk mesin mix maker nya jadi saya bikin tampungan air dari bahan ini karena ini baknya ada tidak maka Hai masing-masing bak ini akan saya konek dengan pralon mungkin nanti disini saya lubangi sambung ke sini kemudian baru keluar ke mesin mix maker oke dan alat-alatnya kita akan menggunakan seperti ini lem solatif ini namanya apa saya tidak tahu ini nanti begini caranya karena ini bisa di lepas seperti ini ini nanti disini disini akan kita lubangi kita pasang pralon melalui sini ini nah ini kemudian disini juga akan kita lubangi di sini nanti sehingga kita bisa menggunakan beberapa tampungan air untuk mesin mix maker nya karena mix maker itu saat dia nyala yang jelas Hai tampungan airnya juga tidak boleh kekeringan atau kehabisan karena nanti juga bisa rusak kalau tidak ada airnya oke teman-teman simak terus sementara saya akan menyiapkan ini nanti setelah jadi kita akan ke rumah burung untuk memasang mish maker nya ya tadi juga ini satu lagi kalau teman-teman ingat di video yang lalu Hai itu miss maker nya itu pakai kepala yang ini karena saya pikir kalau lubang tiga juga terlalu banyak maka lubangnya saya tutup satu saya tutup satu nah seperti ini jadi nanti kalau seperti ini luarnya akan keluar dari sini dan dari sini yang sini buntu jadi nanti ini akan menempel ke tembok gini karena rumahnya memanjang sentoran yang satu ke sana sentoran yang satu juga ke sini oke simak terus videonya ya juga teman-teman mempunyai pengalaman dalam memasang mish maker pada rumah burung Hai kalaupun nanti ada saran yang misalkan Hai lebih bagus saya mengaplikasai mengaplikasikannya bagaimana nanti tolong teman-teman tinggalkan sarannya di kolom komentar Oke teman-teman akan saya shoot prosesnya nah teman-teman ini nanti akan kita lubangi di sini kemudian kita pasang ini klaimnya ini ini nanti fungsinya untuk seperti ini lalu nya keluar eh biar tidak terlalu besar lubang yang kita buat sehingga nanti ini masuknya lobok dan airnya bocor maka kita gambar dulu pakai sepedol sebesar apa lubang yang diperlukan bahkan dulu aja biar enak semoga teman-teman melihatnya seperti ini pakai ukuran eh diameter dalamnya ya mal atau ukuran dari diameter terdalam setelah ini baru kita lubangi aduh sebetulnya ini enak pakai bur atau solder yang panas gitu untuk bisa merubangi ini cuman karena saya tidak punya bur ataupun solder mungkin kita bisa pakai pisau pisau yang agak tajam mungkin lebih enak oke teman-teman bagian tersulitnya melubangi ini sudah kita lakukan hasilnya seperti ini sudah terpasang seperti ini sudah terpasang sekarang tinggal memasang ini untuk memasang ini pakai solatip biar kenceng memasang solatip meskipun ini sepele jadi tolong diperhatikan bahwa ulirnya ini menghadapnya seperti ini nanti habisnya gulungnya solatip juga harus seperti ini jadi habisnya solatip ke arah sini eh kalau nanti biar tidak memasang sepelek dalam memasang gol berat selamat menikmati 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 sederhana selamat menikmati Nyalakan timernya Beres Rumah burung Terjaga kelembabannya Juga terjaga Suhunya Oke teman-teman selamat mencoba Nanti Kita ada Nanti saya akan Memasang alatnya Kedalam Rumah burung Tetap ikuti Biar teman-teman jelas sekalian Semoga bermanfaat Aduh Nah teman-teman Sahabat Belandong Kali ini Saya sudah Berada di dalam Rumah burung Oke Ini kita sekarang Pasang Dirakit dulu Tampungan Air buat Humidifiernya Nanti rencananya Akan saya tempatkan disini Humidifiernya Seperti teman-teman lihat Disini pas sekat Antara sisi gelap Rumah walet dan Sisi yang terang Dari Rumah walet Oke Jadi kita pasang Di tengah-tengah sini Begini Harapannya nanti Yang satunya itu Nyentornya ke arah sini Yang satunya ke arah sini Ke arah gelap Dan ke arah terang Jadi Kelembabannya sudah Merata Video ini Saya buat Bulan Ini apa Februari Akhir ya Dan ini masih Musim penghujan Jadi belum begitu Butuh Kelembaban Cuman ini Kita buat Persiapan Untuk Di musim Kemaruh Mendatang Saat ini Kelembaban Udaranya itu Masih Di angka 98 lah Kira-kira ini Biasanya Begitu Kalau musim Penghujan Begini Tingkat Kelembabannya Di kisaran 98 Oke Teman-teman Ini Oh Pralon-pralon Buat Ngonek Tampungan air Yang sudah Saya persiapkan Dari Bawah Tadi Juga Ini Lem Pralon-nya Sudah Ada Langsung Saja Kita Konek Ya Biasanya Biasanya Kalau masih Tutupan Seperti ini Ini Tutupnya Ini Yang sini Lancip Ini Bisa Buat Nusuk Nah Begini Terus Kita Usapkan Lem Ke Satu Sisi Ini Lemnya Yang agak Banyak Tidak Apa Jadi Nanti Kalaupun Blebret Justru Akan Menjadi Semakin Rapat Oke Langsung Ujungnya Kanan Kiri Langsung Diberi Lem Kalau Sudah Nempel Nanti Akan Agak Sulit Jadi Sebelum Nempel Begini Dikasih Lem Nah Seperti Ini Kemudian Ya Sama Seperti Orang Masang Pipa Pada Umumnya Tinggal Dimasukkan Saja Nah Seperti Ini Nah Ini Memang Ukurannya Ngepress Kemudian Ini Dimasukkan Suga Kita Dorong Dorong Lagi Terus Sudah Teman Teman Ini Sudah Connect Lanjut Ke Satunya Caranya Sama Juga Mulai Slep Kanan Kiri Terus Pasang Oh Ya Teman Teman Kenapa Ini Saya Persiapkan Dari Bawah Karena Lemnya Ini Itu Aromanya Sangat Menyengat Dan Pastinya Akan Sangat Mengganggu Burung Walet Makanya Segalanya Sudah Saya Persiapkan Dari Bawah Yang Harapannya Nanti Di Sini Saat Pemasangan Ini Tidak Terlalu Lama Dan Tidak Mengganggu Oh Burung Walet Karena Ini Pas Musim Penghujan Biasanya Saat Seperti Ini Adalah Saat Burung Berkembang Dia Angkrem Oke Kita Tutup Aja Lemnya Diara Rumahnya Tidak Menyebar Kemana Mana Kita Pasang Di Sisi Sini Ini Nanti Yang Konek Dengan Humedifier Disini Posisinya Humedifier Di Posisi Sini Pas Disini Pas Tengah Tengah Sekat Antara Sisi Gelap Dan Sisi Terang Rumah Burung Oke Karena Kita Sudah Di Dalam Rumah Walet Sekalian Kita Pantul Bagaimana Burungnya Bersarang Oke Ikuti Terus Pemasangan Humedifier Ini Sampai Selesai Agar Teman Teman Bisa Lebih Jelas Kalau Tingin Memasang Humedifier Di Rumah Nah Ini Ada Kasus Yang Menarik Teman Teman Ini Anaknya Ini Nah Itu Bentar Anaknya Mati Di Dalam Sarang Itu Ini Akibatnya Apa Ini Akibatnya Saat Musim Kemaruh Kemarin Karena Kelembaban Yang Burang Itu Bentar Sarang Itu Relatif Pecah Pecah Seperti Ini Nah Dan Itu Menjepit Kaki Si Anak Burung Ini Kakinya Ini Terjepit Sehingga Dia Tidak Bisa Menarik Berusaha Mengeluarkan Kakinya Kehabisan Tenaga Dan Mati Oke Kalau Seperti Ini Tutup Kita Ambil Kita Buang Dan Kita Rugi Satu Kali Musim Tepasan Nah Ini Teman Teman Ini Masih Tian Dan Mati Seperti Ini Kelihatan Enggak Teman Teman Saya Susah Ini Nyekel HP Nya Suga Senter Nah Seperti Ini Teman Teman Akhirnya Mati Karena Rumah Yang Kelembabanya Kurang Atau Terlalu Kering Sehingga Membuat Sarang Itu Pecah Seperti Ini Dan Menjepit Anak Burung Tidak Hanya Kaki Teman Teman Kadang Kadang Itu Juga Kepalanya Masuk Ke situ Maka Itu Penting Sangatlah Penting Untuk Menjaga Kelembaban Rumah Burung Itu Ya Seperti Itu Masalahnya Nah Ini Sarang Yang Dihasilkan Saat Musim Penghujan Nah Tidak Jauh Jadi Rapat Rapat Tidak Sampai Pecah Pecah Seperti Ini Oke Teman Teman Itu Salah Satu Kasus N Mungkin Nanti Ada Lagi Akan Saya Videokan Lagi Ini Saya Matikan Dulu Tidak